Dan pemirsa untuk mengetahui situasi di rumah duka setelah prosesi pemakaman Sudah ada rekan kami Anissa Rizkiyah yang akan melaporkan untuk Anda Ya Anissa Rizkiyah, bagaimana situasi saat ini di rumah duka? Silahkan dengan laporan Anda Silahkan Anissa Ya Faisal, pasca persemayaman yang telah dilakukan pada jenazah almarhum Sutopo Purwonugroho yang tengah diselesaikan pada siang hari tadi Di tempat pemakaman umum yang ada di Saswonolayu, Boyolali, Jawa Tengah Pada siang hari ini memang para pelayat pun masih berdatangan di rumah duka yang berada di Boyolali, Jawa Tengah Untuk persemayaman sendiri, tadi sempat dihadiri oleh beberapa pejabat dari Muspida Kabupaten Boyolali Kemudian ada Ganjar Pranowo selaku gubernur Jawa Tengah Dan ketua BNPB yakni legend TNI Doni Mordano Yang menjadi inspektur upacara pada saat upacara persemayaman dilakukan Jenazah tiba di rumah kediaman pada pukul setengah delapan pagi tadi Dibawa dari Jakarta menuju ke Bandara Adi Sumarmosolo Kemudian dibawa menuju ke rumah duka yang ada di Boyolali, Jawa Tengah Dan untuk upacara sendiri, tadi pihak keluarga melakukan berobosan Yakni pihak keluarga inti didampingi perwakilan keluarga besar Mengitari, mengelilingi peti cenazah dari almarhum Sutopo Purwonugroho Dan kemudian pihak keluarga mengantarkan menuju ke peristirahatannya terakhir Yakni di Makam Sasono Layu yang ada di Boyolali, Jawa Tengah Dan untuk saat ini memang lokasi dari rumah kediaman Tengah dilakukan persiapan untuk digelar tahlilan dan juga yasinan pada malam hari nanti Dan untuk riwayat dari Bapak Sutopo sendiri Beliau difonis sejak bulan Desember 2017 lalu Yakni kanker paru-paru Stadium 4B Dimana Bapak Sutopo ini menjalani pengobatan secara intensif di Guangzhou, Tiongkok Pada tanggal 15 Juni Rencananya beliau akan mengadakan atau menjalani pengobatan selama satu bulan Namun sebelum selesai melakukan pengobatan Bapak Sutopo dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa Demikian laporan langsung dari Boyolali, Jawa Tengah Kembali kepada Faisal yang ada di studio Terima kasih Anissa atas laporannya, selamat bertugas kembali